Jika Anda berkata-kata di media sosial juga harus nih sangat-sangat bijak. Jangan sampai seperti yang satu ini, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang babak belur dihajar puluhan orang. Aksi pengeroyokan itu diduga akibat korban memposting dan menyebarkan meme Amin Rais dan Habib Rizik Sihab melalui grup WhatsApp. Nah, kasus pengeroyokan ini masih ditangani kepolisian Polres Karawang. Dalam video amatnya terlihat, masa yang mencari keberadaan Hitler menerobos masuk ruang sekretariat DPRD dan menghujani Hitler dengan pukulan dan tendangan. Masa emosi dengan ulah Hitler yang memposting meme gambar Amin Rais dan Rizik Sihab di sebuah grup WhatsApp. Tindakan Hitler ini dianggap melecehkan kedua tokoh tersebut. Untuk meredam amarah masa, Polres Karawang mengamankan Hitler nababan dan menarikannya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Hitler mengalami luka di wajah, terutama bagian hidung, mulut, dan dagu. Selain memproses hukum atas tindakan yang dilakukan oleh Hitler nababan, pihak kepolisian juga akan memproses hukum aksi pengeroyokan terhadap anggota dewan itu. Yang terjadi kejadian keributan antara pihak-pihak tertentu dengan korban. Sehingga korban mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya. Saat ini untuk korban kita amankan dan kita bawa ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Sementara itu, Partai Demokrat Kabupaten Karawang belum bisa memastikan apakah akan memberikan sanksi terhadap Hitler nababan. Kasus ini akan terlebih dahulu dilaporkan ke Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat. Tariana Karawang, Jawa Barat Ya itu sebabnya di masa politik ini pemirsa ini harus betul-betul bijaksana ya. Baik kita sendiri sebagai yang menggunakan media sosial. Jangan membuat memes yang memang nanti berpotensi untuk bisa menimbulkan kebencian. Dan juga untuk yang lainnya, jangan juga mudah terprovokasi ketika melihat informasi-informasi yang sepertinya memang sangat sensitif. Jangan mudah juga untuk menyebarkan kembali ya. Anda bisa masuk dalam pusaran tersebut.